Tolong dijelaskan kepada saya sampai di mana Rocknet ini Pak. Apakah masih Bapak konsisten? Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa. Mau komplain juga gak didengar. Berkali-kali kami turun ke jalan, tapi juga tidak diperhatikan. Supaya negara hadir, negara mendengar, dan negara merealisasikan. Pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik, mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing sebuah negara. Selain itu, pembangunan yang dilakukan bisa memberikan nilai tambah industri dan menciptakan lapangan kerja. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai representatif keterwakilan rakyat dan daerah pemilihannya akan memberikan masukan pembangunan pada infrastruktur di Indonesia bertujuan yang ingin dicapai pemerintah seperti meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di tanah air. Dari sejumlah laporan masyarakat dikomparasikan dengan data jalan nasional, wilayah Jawa Barat diketahui bahwa banyak perusahaan tambah yang melakukan pengangkutan hasil tambang dengan melintasi jalan umum, khususnya jalan nasional, tanpa izin dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Saya mengundang Bapak dan Ibu yang terhormat ke wilayah kami, radius tidak jauh dari pusat kekuasaan, Jakarta dan Istana Bogor, untuk bicara tataran atas, tapi bukti di lapangan hari ini masyarakat masih sangat memprihatin. Saya juru bicara mereka di parlemen. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang membela atau memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Sebagai keterwakilan representatif rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan, anggaran, dan legislasi negara melalui Komisi V DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah merasakan hal yang sama. Jeritan warga tentang jalan selama ini sudah sangat masif terdengar. terkait jalan tambang, Pak, di wilayah Rumpin, Pak. Sampai hari ini itu tidak ada solusi, Pak. Masyarakatnya harus, ya kalau dicek kesehatan, masyarakat itu memprihatinkan, Pak. Ada komitmen pemerintah untuk membangun jalan tambang. Nah, saya ingatkan itu tolong direalisasikan, Pak. Kondisi infrastruktur maupun jalan yang hari ini dilewati oleh masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kecamatan Parung Panjang, Gunung Sindur, dan Sigudeng, kondisinya sangat memprihatinkan atau rusak parah. Maraknya aktivitas pertambangan minerba batu dan pasir di Jawa Barat bagian barat saat ini telah menimbulkan banyak dampak yang terjadi di masyarakat. Salah satunya, masalah yang timbul adalah masalah penggunaan jalan umum yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten untuk kegiatan pengangkutan hasil tambang tersebut. Efek atau dampak yang ditimbulkan oleh Odol ini juga sangat banyak. Termasuk misalnya keselamatan, ya itu yang terutama baik di darat maupun di laut. Itu yang pertama. Kedua, menyangkut masalah ketahanan infrastruktur jalan kita yang kita membangun selama ini. Upaya pun dilakukan untuk mengapresiasi teriakan-teriakan yang termarginalkan tersebut dengan menyegerakan undang-undang jalan. Kita bisa membantu jalan-jalan yang memang kita anggap prioritas untuk bisa dibantu. Walaupun kita tahu anggaran terbatas, tetapi kebutuhan sangat besar. Indonesia sangat luas, jalan banyak sekali yang rusak, kemudian yang sudah diperbauri juga ada yang rusak lagi. Dan undang-undang jalan adalah salah satu solusi di mana kita bisa membantu program-program yang diperlukan. Sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha atau untuk kepentingan sendiri. Sehingga seharusnya pengangkutan galian tambang tidak menggunakan jalan umum, tapi harus menggunakan jalan khusus. Sudah menjadi rahasia umum, lalu lalang seru tambang di Indonesia, semakin lama akan merusak jalan. Biasanya sebagian pertambangan akan menggunakan jalan khusus, bahkan jalan umum pun mereka gunakan. Namun, apa jadinya jika negara yang membuat aturan hauling atau angkutan tambang menggunakan jalan umum atau negara? Di sisi lain, ada aturan yang memperbolehkan. Saya tidak mau bicara berulang-ulang intinya bagaimana mencapai minimal ada pengurangan modul itu. Tolong dijelaskan kepada saya sampai di mana rock map ini, Pak. Apakah masih Bapak konsisten dalam hal ini? Minimnya pengawasan terhadap menjamurnya perusahaan tambang galian C, seperti tanah merah, pasir, dan batu, yang tak berizin alias ilegal di wilayah Bogor bagian Barat meliputi warung panjang, rumpin, dan gunung sindir. Membuat puluhan kilometer jalan di Kabupaten Bogor bagian Barat ini mengalami kerusakan. Kekuatan jalan yang dibangun oleh Pemda Kabupaten itu rata-rata mungkin untuk jalan kelas 1, sehingga di sana yang melintas kebanyakan jenis Toronto. Pemda juga kalau mau permajalan-jalan harus benar-benar. Jangan cuma nasal dapet tender asal rata ya sebulan hancur. Mereka tidak nyaman mempergunakan jalan yang ada di situ. Kekuatan kelas-kekuatan. Sudah pasti rusak, dan pasti mereka harus sangat berhati-hati karena mobil-mobil yang lewat tambang itu mobil-mobil kapasitas yang besar. Aktivitas kendaraan tambang ini tidak bisa dipungkiri juga. berdampak pada masalah tingginya angka kecelakaan karena bercampurnya kendaraan tambang dan kendaraan umum. Jadi solusinya memang kita kan sering dari ini, Bangun juga sering rapat dengan ABG, kemudian dengan para pengusaha itu. Makanya ada kepercayaan jam tayang itu. Kita lihat di lapangan para transporter itu masih melanggar lah. Sebab kalau kita jajarkan dari mulai tempat produksinya di gunung, itu nyampe ke gunung sini lah. Air mata mengalir dari kesedihan yang mendalam seorang gadis, korban keganasan jalanan ini. Tidak terbayangkan, masa depan yang sirna di depan matanya semenjak kejadian tersebut. Ya kurang lebih di wilayah RT 04 juga, kalau 12 mah ada. Baik yang meninggal di tempat, maupun yang cedera, ya termasuk anak saya lah. Ini jadi cacat lah udah 2 tahun, 3 bulan. Juta seisi bensin, keluar tipe, tak berapa ya. Budaknya ini. Kalau di sekarang kan saya perhatikan asal bawa mobil, ngenaikin 2 bulan, 3 bulan, bisa bawa mobil, bawa. Dia nggak tangguh resiko. Anggaran yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pemerintah akhirnya menjadi sia-sia. Dimana kerusakan yang terjadi sangat tidak sebanding antara jumlah retribusi pengguna jalan yang dibayarkan oleh pihak perusahaan dengan biaya perbaikan jalan yang nantinya akan dikeluarkan pemerintah. Karena jalan nasional mengalami kerusakan sangat parah. Hampir setiap tahun Pak 43 triliun rupiah menurut informasi dari PUPR bahwa ada kerusakan jalan akibat odol nih Pak. Ada nggak Pak selain dari pengawasan dan regulasinya? Kerugian negara yang ditimbulkan akibat over dimension of the world itu cukup besar. Hal itu tidak bisa optimal karena berbagai hal terhadap kualitas ataupun hasil kerjaan tersebut. Yang penting perangkat odol itu kan multi multi inisasi. Saya berjuang untuk masyarakat tapi intinya kalau misalnya pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tidak merespon harapan dan aspirasi yang disampaikan oleh setiap dewan ya mohon maaf dengan segala hormat kita pun tidak mau menjadi bagian dari pejabat-pejabat yang hanya bersuara tapi hanya retorika dan seremonial tapi kemudian masyarakat masih tetap mengeluhkan apapun yang mereka harapkan untuk segera diperbaiki. Jalur tambang yang menjadi harapan masyarakat kini hanya menjadi harapan setelah pemerintah daerah menjelaskan bahwa jalur tersebut urusan pemerintah pusat meski sering didemo warga namun hingga kini pemerintahan provinsi Jawa Barat belum juga memulai realisasi jalur khusus tambang di Kabupaten Bogor. Kalau ditanya marah ya marah cuman ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa mau komplain juga gak didengar. Gubernur Idyrwan Kamil kan mengencanakan untuk membangun jalur tol di daerah Rupin Pak untuk kita dapat informasi gak Pak? Gak dapat. Saat itu wakil gubernurnya Pak Didi Miswar saya dengar tuh sudah survei berapa kali ke jalur tambang ada jawabannya pas masa periode Kang Ridwan Kamil nih ini udah didegap? Sudah. Oh sudah. Menurut informasi kan dari Jawa Barat Pak Ridwan Kamil mau membangun Pak. Apakah itu sudah masuk informasi ke Bapak Pak untuk Bapak? Bapak. Bapak. Sebagaimana apa yang menjadi program pemerintah untuk Zero Odol 2023 tujuannya akan supaya kewajaran berkendara ini bisa baik gitu tidak saling menghambat. Masyarakat menagih janji Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita insya Allah memprioritaskan pembangunan jalan tambang ke Tangerang. Untuk merealisasikan pembangunan jalur khusus tambang yang sudah bertahun lamanya diharapkan warga. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Barat berulang kali mengungkapkan jika rencana jalur tambang di bumi tegar beriman itu merupakan prioritas. Tentukan menjadi pertanyaan besar juga buat masyarakat di kecamatan Rumpin di kecamatan Parung Panjang Gunung Sindur Juseeng serta Cigudeg yang terlewati jarur-jarur tertambang. Apa benar jarur khusus tambang ini akan dihujudkan pada tahun 2023 yang kemudian groundbreaking-nya Desember tahun 2022. Bukan prihal menolak pembangunan infrastruktur. Akan tetapi pembangunan yang seperti apakah yang harus dibangun? Jika pembangunan yang digincarkan hanya dirasakan oleh segelintir orang namun mengorbankan banyak darah dan tangisan dari rakyat. Nah ini harus jadikan semacam role model bahwa kedepan pembangunan-pembangunan itu harus diperhitungkan 10-20 tahun bagaimana akhirnya wilayah yang dibangun itu akan berkembang. Jalan nasional atau jalan negara itu tidak lagi dipergunakan oleh bumi-bumi tambang lewat di daerah perkampungan. Pada saat saya juga oleh praksi ditempatkan untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan saya ikut menyuarakan masalah ini. Saya pastikan bahwa saya akan bicara dengan sangat keras dan berulang supaya apa? Supaya negara hadir, negara mendengar, dan negara merealisasikan. Titik klimaks Komisi 5 DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membawa rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komisi 5 tidak ada usulkan tidak ada undang-undang lain. Kami desak terus untuk prolek Nasar semasuk. Kemarin sudah gol dibalik tinggal dibawa ke paripurna. Pada pembicaraan tingkat 1 dalam forum rapat kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 semua fraksi menerima dan menyetujui rancangan undang-undang ini untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam forum paripurna. Maka pembahasan atas rancangan undang-undang yang ini telah sampai pada tahap akhir pengambilan keputusan yang selanjutnya akan diundangkan oleh pemerintah. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dapat disahkan menjadi undang-undang setuju? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!